Tapi kemarin spesial banget waktu bangun-bangun Kayaknya hari ini gue dapet penghargaan Dari presiden pula Bintang gasa gitu kan Itu gimana tuh waktu itu perasaan bangun Udah kayak Aku juga nih penghargaan Gimana bang Aku tuh kan semi-semi Orangnya kan semi-semi lucu Jadi Pas aku suka bercanda tuh sama Pak Adli Kawan gue tuh Fat ini yang ngumumin nih Pak Makut MD nih Waktu itu dia ngumumin mau jadi Calon wapres gak jadi Jangan-jangan kita gak jadi juga Gak jadi pula Kayak ternyata jadi Ternyata alhamdulillah jadilah lancar gitu Tapi abang sendiri kayak Emang pantas kok saya mendapatkan ini Atau justru oh ternyata Saya memang bisa mendapatkan ini ya Nanya sama Sobat tercinta yang main ayunan bareng itu Kalau aku sih Sering Mungkin itu kebiasaan hidupku ya Aku tuh tidak terlalu Mengambil sesuatu itu personal gitu Jadi Saya gak tau itu Perlu ditanyakan kepada Psikolog ya Saya itu jarang sekali I take it personally Itu jarang sekali gitu Sampai-sampai Momen kayak begini pun Itu saya kembalikannya itu Kepada Public Kepada sistem gitu loh Jadi Karena itu saya Gak mudah terpukul Dengan keadaan di luar Juga Kalau gembira Gak terlalu gembira Gembira amat gitu loh Kapan terakhir baca komen haters Aku tuh menikmati ya Orang memaki Orang apa namanya Marah Menikmati bang dimaki Ya karena itu obat Bagi jiwa kita juga Karena kan Kita kadang-kadang Sombong kan Kadang-kadang kita berlebihan Menilai diri kita gitu Jadi Kalau ada orang yang Memaki kita Menganggap kita lemah itu Kadang-kadang itu obat Bagi Apa Jiwa yang cenderung Sombong gitu Jadi ya Saya nikmati itu Saya gak blok orang Karena dia maki saya Saya gak blok orang Karena dia Bahkan menghina saya Namanya kritik Lekat sekali dengan Pak Hri Hamzah Kemarin baru mendapatkan Penghargaan bintang jasa Ini akan mengurangi Level kritiknya Atau justru akan Ngegas Atau gimana Rasanya Apa ya Saya tuh Mengapa Menganalisa diri saya gitu Baca-baca gitu Diri saya tuh Rasanya saya ini memang Gak mudah berubah orangnya gitu Jadi Mudah-mudahan saya Menjaga Sikap saya Pendirian saya Kesetiaan saya Kepada Pikiran Itu mudah-mudahan Saya jaga Tapi kalau Soal tone kan Ya apa Boleh buat Pertama saya kan Bukan pejabat lagi Kan bukan pejabat Legislatif yang Oleh konstitusi Diberikan hak Untuk bertanya Dan Pertanyaannya itu Gak boleh dipidana Kritiknya itu Gak boleh dipidana Ada imunitas Bang Personally Menurut Bang Fahri Bang Fadli Zon Gimana sih orangnya Dari Ed Brogan Fadli itu Pembaca Dia itu Menurut saya Punya otak Bibliografi Karena dia punya Karena itulah Dia kan kuliah Di fakultas Dulu disebutnya Fakultas Sastra Di UI itu kan Tetanggaan Sama Fakultas Ekonomi Tempat saya kuliah Nah dia itu Apa namanya ya Mendokumentasi Dan menyimpan Begitu banyak Benda-benda sejarah Dan naskah-naskah Buku dan sebagainya Jadi otaknya itu Otak bibliografi Orang cerdas Fadli itu Menurut saya ya Tapi orang cerdas Masuk dalam politik kan Kadang-kadang Dianggap Keikhlasannya Berkurang Ya kan Karena kan Dilihat dari Kata-katanya kan Kontroversi Ngomongnya itu Kok pedes Dan sebagainya gitu Tapi saya kira Salah satu Pemimpin Indonesia Yang dapat diandalkan Itu ya Fadli Zon Abang kalau ditawarin Jadi pemeran James Bond Mau gak? Sulit Sulit Kan udah gak ada Tanggung jawab jabatan Santai Lebih santai Karena syaratnya kan Six pack Sementara saya ini kan Eight pack Dia tuh sedang Membuli dirinya sendiri ya Dari tadi loh Lu gak boleh siaping loh Dia bilang six pack Padahal six month gitu ya Hal apa yang paling sering Diingatkan istri Dan sampai sekarang Bikin istri bahwa Kalau abang tidak melakukan itu Tidur yang tertib Aku tuh Apa itu Itu susah itu ya Itu udah Apa Memang gak pernah itu Makanya tadi tuh Kenapa aku waktu pensiun tuh Pengen tidur tuh Karena terlalu tidak tertib Tidurku selama itu Nah kemarin tuh Pernah gak tertib Sebulan dua bulan Aku Belajar tidur Jam 9 Jam 10 Eh sekarang Gak tertib kah Gini gara-gara Bintang Mahaputra ini Gara-garanya Kok jadi Deg-degan gitu ya Merusak semua Jam tidur Deg-degan Terima kasih.